5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik kita akan membaca bacaan benda padat Salah satu wujud benda antara lain padat Banyak contoh benda padat di sekitarmu Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut Kita akan melakukan pengamatan sebagai berikut Yang pertama kita akan mengamati benda-benda padat di sekitar kita Lalu kita akan menuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan kita Nah pada waktu kelas 2 kalian sudah belajar tentang wujud benda Wujud benda itu dibagi menjadi 3 Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas Mengetahui sifat benda padat Untuk mengetahui sifat benda padat kalian bisa melakukan pengamatan bersama teman-teman kalian dalam sebuah kelompok Kumpulkan benda padat di sekitar sekolah Misalnya alat dan bahan yang kita perlukan adalah ember, gelas, kantong plastik Lalu langkah-langkah percobaannya Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember Kemudian pindah ke dalam gelas dan terakhir ke dalam kantong plastik Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini Lihat contoh nomor 1 Nah disini Kak Citra sudah memiliki tabel Benda yang Kak Citra amati pertama adalah pensil Ketika pensil dipindah dari ember Lalu dipindah ke kantong plastik Bentuknya apakah berubah sesuai tempatnya? Ternyata bentuknya tidak berubah Maka disini Kak Citra silang Lalu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya bentuknya pensil tetap Maka Kak Citra centang Apakah pensil dapat digenggam? Iya pensil dapat digenggam Apakah pensil tidak dapat digenggam? Nah ini salah ya adik-adik Pensil itu bisa digenggam Nah disini Kak Citra memberi contoh Empat benda yang ada di sekitar sekolah Contohnya yang pertama adalah batu, buku, penghapus, dan tas Nah sekarang batu adik-adik Apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya? Atau bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah-ubah? Iya bentuknya tidak berubah ya adik-adik ya Berarti yang tetap, berarti yang Kak Citra centang yang ini Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam batu itu? Ya dapat digenggam Jadi benda batu itu bisa digenggam Lalu buku Buku itu ketika dimasukkan ke ember Lalu dimasukkan ke baskom Lalu dimasukkan ke dalam plastik Apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya bentuknya tetap Berarti yang dicentang yang kolom ini ya adik-adik ya Apakah buku dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya buku itu dapat digenggam Maka yang Kak Citra centang yang dapat digenggam Lalu penghapus Penghapus itu bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya bentuknya tetap adik-adik Dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya dapat digenggam Lalu tas adik-adik, apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya atau bentuknya tetap? Ya bentuknya tetap walaupun berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah ruangan Bentuknya tas tetap adik-adik Lalu tas itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Dapat digenggam adik-adik Nah ini tadi contoh hasil pengamatan benda-benda padat di sekitar kita Lalu disini kita bisa simpulkan bahwa benda padat itu mempunyai sifat Satu, bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat Dua, ukuran bendanya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat Tiga, benda padat itu bisa disentuh atau dipegang atau digenggam ya adik-adik ya Itu adalah sifat benda padat Adik-adik rumah dayu berjarak 6 km dari sekolah Nah ini adalah rumah dayu lalu ini tetap sekolahnya itu jaraknya 6 km Jarak dari sekolah ke pasar itu 7 km Lalu yang ditanyakan disini berapa jarak yang ditempuh dayu dari rumah ke pasar Maka untuk menjawabnya berarti jaraknya itu ke pasar dari rumah dayu Itu jarak rumah dayu ke sekolah ditambah jarak dari sekolah ke pasar Maka bisa kita tuliskan 6 ditambah 7 km 6 ditambah 7 sama dengan 13 km Jadi jarak yang ditempuh dari rumah dayu ke pasar itu ya dari rumah dayu ke pasar adalah 13 km Udin dan Beni akan berlomba lari Jarak yang akan ditempuh itu 350 meter Lomba pun segera dimulai Saat Udin telah sampai ke garis akhir Beni baru menempuh 200 meter Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir Nah untuk mengetahui hasilnya Tadi kan jarak yang ditempuh itu 350 meter Beni baru sampai 200 meter Maka sisa jaraknya berarti jarak yang harus ditempuh 350 tadi dikurangi 200 meter Itu adalah sisa jarak yang akan ditempuh oleh Beni Maka kita tuliskan di sini 350 meter dikurangi 200 meter Berapa 350 dikurangi 200 meter? Ya jawabnya 150 meter Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter Kita lihat soal berikutnya Jarak rumah Edo ke sekolah itu 2500 meter Jarak rumah Siti ke sekolah itu 4740 meter Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Maka untuk mengetahui perbedaan itu Kita tinggal mengurangi adik-adik Mana yang jaraknya paling panjang? Jarak yang paling panjang adalah rumah Siti ke sekolah Maka nanti caranya adalah jarak rumah Siti ke sekolah Dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah Itu akan ketemu perbedaan jaraknya Jadi kita tuliskan 4740 meter dikurangi 2500 meter Berapa 4740 dikurangi 2500? Nah kalian coret-coret dulu di buku kalian Berapa hasilnya adik-adik? Ya hasilnya adalah 2240 meter Itu perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda Jarak yang ditempuhi Udin itu dari rumah ke sekolah 3 km Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya Ban sepeda Udin bocor Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah Berapa kilometer jarak yang ditempuhi Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya dari rumah ke sekolah 3 km Baru 2 km ban sepedanya bocor Maka berapa ya jarak yang harus ditempuhi Udin untuk menuntun sepedanya sampai ke sekolah? Berarti disini kita bisa kerjakan dengan cara 3 km dikurangi 2 km 3 dikurangi 2 sama dengan 1 km Jadi jarak yang ditempuhi Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km Bis telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh oleh bis tersebut? Nah jarak Jakarta-Bandung tadi adalah 130 adik-adik Lalu baru ditempuh 50.000 meter Maka kita bisa mengerjakannya dengan cara 130 km dikurangi 50.000 meter Nah pertanyaannya itu berapa kilometer? Jadi disini titik-titik kilometer Sisa jarak yang ditempuh oleh bis tersebut Maka kita cari tahu adik-adik Kita ubah mana yang satuannya belum kilometer 130 sudah kilometer Yang belum kilometer adalah 50.000 ini 50.000-nya masih meter adik-adik Maka kita cari dulu adik-adik disini ya 50.000 meter sama dengan titik-titik kilometer Nah kita bagi dulu adik-adik 50.000 dibagi seribu Seribunya dari mana Kak Citra? Dari satu kilometer sama dengan seribu meter Lalu sama-sama punya nolnya adik-adik Kita coret saja ya Kalau disini dicoret satu Disini juga dicoret satu Kalau disini coret dua nolnya Disini juga coret dua Kalau disini nolnya dicoret lagi Sini nolnya dicoret lagi Nah sekarang ketemu pembagian baru 50 dibagi satu sama dengan 50 Nah kita tuliskan disini 50 Lalu kita pindah kesini ya Kebetulan ini sudah Kak Citra pindah Berarti 50.000 meter itu sama dengan 50 kilometer Berarti 130 kilometer dikurangi 50 kilometer sama dengan Ya 80 kilometer Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bis tersebut adalah 80 kilometer Apakah suara musik itu termasuk benda adik-adik? Tentu saja tidak Mengapa suara musik itu bukan benda? Karena suara itu tidak mempunyai masa atau berat Ataupun menempati ruang atau volume adik-adik Jadi suara itu bukan termasuk benda Kalau alat musik itu termasuk benda adik-adik Nah adik-adik disini kalian bisa menyanyikan lagu Barisan musik ciptaan Ate Mahmud Lalu kalian menyanyikan lagu ini Dan kalian bisa gerakkan kaki kalian dengan dua jenis gerakan Yang pertama adalah gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat adik-adik Lakukan dengan iringan lagu tadi Barisan musik ya Nah seperti ini geraknya adik-adik Jadi kakinya dihentakkan dengan lemah lembut Tapi kalau lagunya agak keras Gerakan kakimu dengan kuat Kalian bisa cari tahu ya lagu barisan musik di channel youtube Nah kalian bisa cari tahu lagu barisan musik ciptaan Pak Ate Mahmud Bagaimana lagunya Lalu kalian belajar menggerakkan kaki kalian Sesuai dengan hentakan dari lagu tersebut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Jangan lupa tekan loncengnya